Oke guys, kembali lagi bersama saya Gusti Mona di Pelita Channel Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia bersama orang-orang di sekeliling Anda Pada konten kali ini, saya ingin memberikan solusi kepada Anda Yang laptop Asus X441M yang mengalami kendala BIOS Unility ES Mode Nah, masalah seperti ini sudah sangat sering sekali dialami oleh pengguna laptop Asus Dan semoga video kali ini menjadi solusi yang terbaik untuk Anda Untuk keluar dari persoalan-persoalan seperti ini Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, mari kita saksikan videonya Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share Semoga apa yang kita bahas hari ini boleh bermanfaat bagi semua orang yang menggunakan laptop Asus Oke, yang pertama kita pergi ke 5 menu di bawah ini Ini, ini, menu, ada default, ada save and exit, ada bot menu, ada advanced mode, ada shares and fact Nah, yang kita tekan itu adalah advanced mode Ya, advanced mode atau disitu dalam kurung F7 Coba kita tekan Oke, sekarang kita menuju ke menu berikutnya Yaitu, disini ada mine, advanced, bot, security, save and exit Jadi yang kita pilih itu adalah save and exit Disini, disini guys Oke, kita klik Save change and exit Ya, kita klik disini Dan Kemudian disini Ada save configuration and exit Lalu kita klik Oke Ya, kita klik oke disini Ini kurang jelas karena silau mungkin Oke, kita klik oke Dan kita tunggu beberapa saat Nah, sekarang sudah muncul logo laptopnya Semoga berhasil Nah, ini belum bisa berhasil teman-teman Jadi kita coba mengulanginya lagi Oke, langkah yang pertama kita klik advance mode disini Ini, ini Ini, advance mode Oke Setelah itu, kita ke 5 menu disini Ada main, ada advance, ada bot Ada security Ada save and exit Jadi kita pilih save and exit Ya Nah, disini ada Pilihan lagi Save, change, and exit Nah, kita pilih di Yang paling pertama ini Save, change, and exit Kita pilih Oke Nah, ini Setelah itu Kita Save and Save configuration and exit Yaitu Kita pilih Ini Disini Ini harusnya oke ya Oke Hanya karena tidak kelihatan Ya Kita pilih oke Oke Dan kita tekan ESC Disini Oke Nah Disitu sudah muncul Ada Windows bot manager Atau si Apa disini Dan kita klik Enter Ya Kita enter Kita Sambil menunggu Dan logo Asusnya sudah keluar Semoga bisa berhasil ya Karena terkadang Kalau tidak berhasil Kita bisa Mengulanginya Kembali dengan Langkah-langkah yang sama Oke Kita tunggu dulu Sampai Laptopnya Nyala Dan Hal seperti ini Sudah banyak Dialami oleh Pengguna Laptop Asus X441M Terkadang Keyboardnya itu Yang Sering Bermasalah Dan pada akhirnya Sekarang Yang Merupakan Kendala Yang Saya temukan Adalah Tentang Bios Unility Kita tunggu Laptopnya Masih Loading Oke Sekarang Sudah Muncul Please wait Oke Silahkan Menunggu Tunggu 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 Dan Minta maaf ya Karena ini Banyak Sepeda motor Yang Lewat Di depan rumah Sehingga Menimbulkan Kebisingan Oke Kita Tunggu Saya Sengaja Tidak Skip Saya Tidak Potong Supaya Meyakinkan Bagi anda Yang Mengalami Masalah Atau Kendala Yang Sama Seperti Ini Kita Tunggu Sampai Selesai Oh ya Saya Ingatkan Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Nonton Video Sampai Selesai Dulu Habis itu Like Comment Dan Subscribe Serta Share Video Ini Kepada Teman Teman Anda Agar Menemukan Agar Bisa Bermanfaat Bagi Orang Banyak Nah Ini Sudah Selesai Dan Laptopnya Sudah Kembali Normal Sudah Kembali Saya Coba Refresh Dulu Oke Sudah Normal Kembali Semoga Bermanfaat Untuk Anda Semua Terima Kasih Anda Sudah Menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan